Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri diantara Bani Lewi Menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus Kalau perkemahan akan berangkat haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam Untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba Dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu Lagi pula di atas meja roti sajian Mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua Dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendih korban curahan Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain kirmizi Lalu mendudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua Dan mendudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya Sepit-sepit dan penadah-penadahnya Dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya Ke atas tudung dari kulit lumba-lumba Dan meletakkannya di atas usungan Di atas mesbah dari emas itu Mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua Dan mendudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mesbah itu Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai Untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus Meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua Dan mendudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba Kemudian meletakkannya di atas usungan Dan mereka harus membersihkan mesbah itu dari abu Lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya Sesudah itu Meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya Yakni perbaraan Garpu Penyodok Bokor penyiraman Segala perkakas mesbah itu Dan di atasnya Mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mesbah itu Setelah Harun dan anak-anaknya Selesai menudungi barang-barang kudus Dan segala perkakas tempat kudus Pada waktu perkemahan akan berangkat Barulah orang kehat boleh masuk ke dalam Untuk mengangkat barang-barang itu Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu Nanti mereka mati Jadi itulah barang-barang dikemah pertemuan Yang harus diangkat Bani Kehat Tetapi Eleazar Anak Imam Harun Bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan Ukupan dari wangi-wangian Korban sajian yang tetap Dan minyak urapan Ia bertanggung jawab Atas segenap kemah suci Dan segala isinya Yakni barang-barang kudus Dan perabotannya Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Perhatikanlah Supaya puak kehat dan kaum-kaumnya Jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang lewi Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka Supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus Harun dan anak-anaknya Haruslah masuk ke dalam Dan menempatkan mereka masing-masing Di tempat tugasnya Dekat barang yang harus diangkat Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam Untuk melihat barang-barang kudus itu Walau sesaat pun Nanti mereka mati Tuhan berfirman kepada Musa Hitunglah juga jumlah Bani Gerson Menurut puak dan kaum-kaum mereka Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas Sampai yang berumur 50 tahun Yakni setiap orang yang wajib tugas Supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan Di kemah pertemuan Inilah tugas kaum-kaum Gerson Dalam hal pekerjaan jabatan Dan pengangkatan barang itu Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci Dan kemah pertemuan tudungnya Dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada diatasnya Tirai pintu kemah pertemuan Layar-layar pelataran Dan tirai pintu gerbang pelataran Yang ada seteliling kemah suci dan mesbah Dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu Berkenaan dengan semuanya itu Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson Harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya Yakni segala tugas pengangkatan barang Dan pekerjaan jabatan itu Kamu harus membuat mereka penanggung jawab Atas segala yang harus diangkat mereka Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson Di kemah pertemuan Mereka harus mengerjakan Di bawah pimpinan Itamar Anak Imam Harun itu Orang Merari Haruslah kau catat Menurut kaum-kaum yang ada Dalam puak mereka Catatlah mereka yang berumur 30 tahun Sampai yang berumur 50 tahun Yakni setiap orang yang kena wajib tugas Supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan Inilah yang wajib diangkat mereka Berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka Di kemah pertemuan Papan-papan kemah suci Papan-papan kemah suci Kayu-kayu lintangnya Tiang-tiangnya Alas-alasnya Tiang-tiang pelataran sekelilingnya Alas-alasnya Patok-patok dan tali-talinya Serta segala perkakasnya Semuanya termasuk tugas mereka Dengan terperinci Haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari Yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka Di kemah pertemuan Yang harus dilakukan Di bawah pimpinan Itamar Anak Imam Harun Demikianlah Musa dan Harun Dengan para pemimpin umat Israel Mencatat Bani Kehat Menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka Yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas Sampai yang berumur 50 tahun Setiap orang yang kena wajib tugas Berhubung dengan pekerjaan jabatan Di kemah pertemuan Maka jumlah pencatatan mereka Menurut kaum-kaum mereka Ada 2.750 orang Itulah orang-orang yang dicatat Dari kaum-kaum Kehat Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan Di kemah pertemuan Yakni mereka yang dicatat Oleh Musa dan Harun Sesuai dengan titah Tuhan Dengan perantaraan Musa Bani Gerson yang dicatat Menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka Yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas Sampai yang berumur 50 tahun Setiap orang yang kena wajib tugas Berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan Jadi mereka yang dicatat Menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka Berjumlah 2.630 orang Itulah jumlah pencatatan Kaum-kaum Bani Gerson Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan Di kemah pertemuan Yakni mereka yang dicatat Oleh Musa dan Harun Sesuai dengan titah Tuhan Bani Merari yang dicatat Menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka Yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas Sampai yang berumur 50 tahun Setiap orang yang kena wajib tugas Berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan Jadi mereka yang dicatat Menurut kaum-kaum mereka Berjumlah 3.200 orang Itulah jumlah pencatatan Kaum-kaum Bani Merari Yakni mereka yang dicatat Oleh Musa dan Harun Sesuai dengan titah Tuhan Dengan perantaraan Musa Semua orang Lewi yang dicatat Oleh Musa dan Harun Dengan para pemimpin Israel Menurut kaum-kaum yang ada Dalam puak-puak mereka Yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas Sampai yang berumur 50 tahun Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan Di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang Jadi mereka yang dicatat Berjumlah 8.580 orang Sesuai dengan titah Tuhan Dengan perantaraan Musa Maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab Atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya Demikianlah mereka dicatat Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!